Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai Indonesia, berjumpa kembali dengan channel Abadi Bonsai Sebelum melanjutkan video, jangan lupa subscribe, like, dan komen Kali ini saya akan membahas pohon waru Yaitu pohon waru potong atas atau pucuan atau tanpa akar Ini pohon waru lumayan besar Jadi sebelum penanaman, wajib untuk dibersihkan seperti ini Untuk membuang atau membersihkan penyakit-penyakit yang menempel Seperti ulat, kadang ada disela-sela Supaya dalam proses penghidupan Tidak akan mengganggu pertumbuhan akar Ataupun semi-semi baru Berhati-hati Teliti Dan juga jika ada cabang-cabang kering Juga dibersihkan Karena itu merupakan Sarang dari Penyakit Baik ulat Dan lain-lain Nah untuk media Daripada penanaman Waru ini Cukup dengan pasir murni saja Karena ini Awal Jadi untuk Antisipasi Pembusukan Jadi ketika Kita siram Tidak ada genangan air Jadi Pertumbuhan akan maksimal Tetap Menggunakan pot Agar Serabut-serabut Berkumpul di dalam pot Ketika pengangkatan Tidak terjadi stres Kita siapkan Potnya juga Harus sesuai dengan Besarnya Pohon baru Yang akan ditanam Berhati-hati Kita posisikan Usahakan dalam penanaman Harus pada Posisi Yang sebenarnya Karena kadang Kita Lupa Ketika pohon sudah tumbuh Kita lupakan Posisi yang terbaik Jangan lupa Sahabat Bursa Indonesia Memberikan perangsang Pada potongan Waru Karena potongan ini besar Jadi penting Untuk mempercepat Pertumbuhan akar Kalau tidak ada Perangsang akar Bisa menggunakan Bawang merah Murah meriah Dan bagus Langkah selanjutnya itu Kita isi pasir Sampai penuh Dengan memasang talang Di sekeliling Pohon tersebut Untuk menahan Pasir Supaya tidak berserakan Cukup sederhana Sahabat Bursa Indonesia Namun ini hal yang Sangat penting Ini sudah selesai Dan pasir penuh Sampai ke Atas potongan Atas potongan Selanjutnya Kita hanya Pasang waring Untuk penahan panas Jadi Tidak perlu disungkup Pakai plastik Karena ini Bahan Mudah hidup Namun jika tidak Berhati-hati Apalagi ini Besar Akan fatal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bursa Indonesia Ini adalah video Kelanjutan Penanaman Waru Potong atas Sekitar Tiga minggu yang lalu Kita akan Lihat hasilnya Coba Dibuka Mat Waringnya Kita cek Titik-titik Tumbuh Ya Dibuka semua itu Nah kita lihat Nah semua titik Tumbuh ada Pada semua cabang Jadi siap dilepas Jadi sebaiknya Kita tunggu Semua Ada titik Tumbuh Ditakutkan Ada Yang Tidak tumbuh Akan menjadi kering Jika langsung terkena Sinar matahari Ini adalah Waru lokal Siap Disambung Dengan Waru Impor Nah ini Konten saya Sahabat bonsai Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.